Intro Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sampai Kamis tercatat ada 60 sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan. Parahnya lagi 26 sekolah dasar negeri diantaranya mengalami rusak berat. Sementara 34 diantaranya mengalami rusak ringan. Sementara Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Ponorogo saat dikonfirmasi Kamis yang mengaku untuk perbaikan sekolah rusak ini belum bisa direalisasikan tahun 2019. Namun Dinas Pendidikan masih harus mengajukan usulan dana baik melalui APBD, DAK, DAU maupun sumber lain di tahun anggaran 2020. Sementara pengerjaan paling cepat baru bisa dimulai bulan Maret. Terima dari beberapa sekolah yang ini masuk rusak berat ya, ini seperti yang lagi viral di Gambalong itu sudah melalui langkah-langkah pengamanan. Jadi pertama sudah dikosongkan untuk kelasnya. Jadi ada ruangan lain yang itu juga setara dengan kelas. Jadi bukan disisihkan begitu di ruang yang tidak sesuai dengan kelas, tapi ini tetap dalam ruangan yang sesuai standar kelas. Ya, yang ada yang rusak berat itu sudah ada 26 menurut tatatan kami dan ada yang sedang itu 34. Ada berarti 50? Ada 60? 60. Khusus SD aja apa ya? Khusus SD. Seperti diketahui, sejak satu bulan lalu ruang kelas 3 SDN 3 Balong Ponorogo terpaksa dikosongkan karena bangunan nyaris robo. Selain atap kelas yang banyak berjatuhan, kuda-kuda atap pun sudah lapuk di makan rayap. Bahkan sejumlah siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar nyaris tertimpa pelafon yang ambruk. Sementara selain gedung sekolah dasar, sejumlah gedung SMP di Ponorogo juga mengalami kerusakan. Bahkan pada akhir Oktober 2019 lalu, gedung SMP Negeri 21 atap di kecamatan Jambon ambruk karena rapuh. Beruntung tidak terjadi korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV Beruntung isnya Terima kasih telah menonton